Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah la hawla wa la quatsa illa billah Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Apa kabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Sahabat, luar biasa keren pada hari ini Di momentum satu tahun Masjid Al-Jabar di program Sambara Satu tahun membersamai Masjid Raya Al-Jabar Masjid Al-Jabar, Masjid Kebanggaan dan menjadi ikon Jawa Barat dan juga Indonesia pada umumnya Sahabat, tadi kita ngadain acara yang luar biasa Bersama para demu balik dan juga kegiatan-kegiatan Yang bersifat religi dan sosial Memang Masjid ini lahir dan hadir Sebagai simbol peradabannya Sebagai representatif bahwa Islam itu rahmatanil alami Sehingga dengan hadirnya Masjid Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual semata Tetapi bagaimana hadirnya Masjid itu menjadi sebuah simbol Tentang kesejahteraan Tentang peduli sosial Tentang menerapkan nilai-nilai Islam yang luar biasa Begini teman-teman Ada satu fenomena yang cukup menarik ya Dimana Masjid berdiri dimana-mana Masjid Stalin banyak dimana-mana Tapi implementasi dan aplikasi dari kehadiran Masjid Kehadiran Masjid Stalin itu agas Tidak mengedukasi dan tidak menjadi sebuah representatif dari Islam Sehingga teman-teman Ada satu pertanyaan yang cukup memusih kita Yang pertanyaan ini dilontarkan oleh Basuni Sheikh Basuni kepada Rasul Dito Kenapa Islam itu mundur Sementara orang-orang di luar sana maju Jawaban Rasul Dito Umat Islam mundur karena umat Islam hidup di bawah bayang-bayang gair Sementara mereka maju Karena mereka mengamalkan dalil Tanpa mereka punya dalil Di Eropa misalkan Kenapa hidupnya relatif aman Padahal mereka tidak punya iman Nah di kita Berapa banyak yang mengaku punya iman Tapi hidup dan kehidupannya tidak menggambarkan iman itu Ironis memang Sandal Ataupun ketika hadir di masjid Hilang Di tempat dimana Tuhan disembah Di tempat dimana Allah disujudi Tapi pada saat yang sama Sanda apa sepeda Bahkan mohon maaf Sepeda motor sampai roda 4 Itu bisa hilang Ya Ada pengalaman menarik saya Misalkan Ketika saya pergi ke Hongkong Untuk ceramah selama 25 hari Handphone saya ketinggalan di satu tempat Kalau tidak salah di kota Kaulun Saya datang ke KJRI Untuk pulang Selesai ceramah Dan saya baru sadar Kalau handphone saya Ketinggalan Bukan di tempat saya Saya tidak kenal banyak orang Ya Asing Dua hari kemudian Handphone itu kembali Handphone yang sama Saya balik Ke negara saya Di kota saya Maksudnya Oleh beja-beja era Kota anaknya Ketinggalan 5 menit Dari mobil Begitu ditelepon Masih berdering Begitu diambil Sudah tidak ada Dan saya percaya Kalaupun ada Pasti yang beridentitasnya muslim Sehingga Lima daya ta'khral muslimun Kenapa umat islam itu mundur Sementara mereka di luar sana maju Jawabannya sederhana Dan ini menjadi sebuah kitab Judul kitab Karena umat islam hidup Di bawah bayang-bayang dalil Kita punya dalil Tapi realitas dari dalil itu tidak ada Masjid adalah sebuah simbol Untuk mengejauhan Memantahkan dalil Dalam keseharian kita Ya Hadirnya masjid terutama Keren al-Jabar Yang dirancang oleh Mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Ini tidak hanya menjadi simbol Rohani Tidak hanya simbol wisata religi Tapi juga menjadi sebuah Daya tarik Untuk menikmati keindahan Masjid ini Sebagai wujud Bahwa bangunannya saja Bisa menebat dan menabur Rahmatan yang alami Terima kasih sahabat Saya Turia Tarasid Ketua Rumah Tafid Aksar Furan Keputang Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputang Baru 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 Keputang Baru